Anak-anak segera Ku ambil gitar Doa yang membahilkan Lagu lama yang bias Nur, stop, stop Naun Ha? Naun sih Naun Kok bagus? Kok bagus? Punya gitu? Ya, bener Nur Ini kan yang kita cari lucu bukan bagus Aku yes Barται Negong gua Aku yes Mencintai Di mu Disini Giuju Ahmad Hahaha Hahaha Leku Jadi udah nyiapin semuanya Udah dong Mobil udah Rumah udah Udah Orang kaya ya? Orang kaya Kok bisa? Kok gini sih? Lebih kaya orang sih Hahaha Na 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 Nah! Gua... Nah! 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 It's time! Bang! Oke! 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 kaget ya Allah lu malen juga masa cuman nananana doang ya iyalah mas mau masuku awali ga diawali-awali kan awali mah dari depan langsung jadi nih kopi hitam kan kopi hitam lu tadi masen jeruk kan iya mama jeruk nih langsung cepet kan orang ada di skrip jadi lu bikin gak tau di skripnya ya orang minumannya cuman tiga doang gue pesen dong pesen mie goreng tapi kuahnya banyakin mie goreng dit emang ga boleh eh cendela rusun dikata cendela rusun balikin dia lu tau gak cendela rusun yang banyak stiker anak motor masa cendela rusun balikin gen pergi ke warkop dipanggil babe oke pentungan cabai iyaaaaaa pentungan cabai yang di cianjur apaan pentungan cabai mana ada yang cianjur di cianjur pinggir jalan di cianjur dimana jalan-jalan numpang tiba-tiba numpang tiba-tiba numpang tiba-tiba etap antunnya iya lagi main ke warkop ke warkop ke warkop ke warkop beli minuman cakep hei men-men-men ayo mana bener tapi gak ada kata-katanya ada ada kata-kata belakangnya eh minum dulu kan aus tadi dari jalan minum dulu minum dulu minum dulu bener geruk geruk masa bang melon kerjain iya ini kan laki-laki ya semuanya ya ini diminum nanti aku pasti orang yang lu kan laki-laki bapak jajan dong gorengan ada roti Nur makan-makan gue minum aja warkop baru bang melon nih orang makan lo mat apa mamat mamat lagi main kita baru bisa nyanyi baru bisa nyanyi eh hey hello orang mah bisa nyanyi suara orang menggelegar baru lagu etas seleng-seleng yang gimana lu ngomong aja suara lo tipis gimana ngomong caranya tipis eh mumpung-mumpung orang aja di dia mumpung kemut nyanyi coba nyanyiin dulu lagunya aku masih aku ambil aku ambil aku ambil gitar dan mulai memainkan coba pake gitar mat iringin mat mat iringin iya udah cukup cukup duduk aja gak usah kemana-mana amin ceganya mic nah cari tanah orang pake mic oh mic mic oh yang ini lebih bagus nih lebih aku ambil gitar dan mulai memainkan yang mener gak ada ceritanya ayo nyanyi dong ayo ya nah bukan gitaris masuk one two three ku ambil gitar mulai membahilkan lagu lama yang bias stop stop naun naun sih naun kok bagus bagus ini kan yang kita cari lucu bukan bagus susu ini tayang di trans setuju bukan di tv ambil gitar yang dateng biola nih ini warung warung siapa sih warung saya lah warung lu sempit banget ke dapur li li put ini siapa bang opi sini neng di dalam aja neng langsung di dalam langsung ngapain gerinya sempit enaknya di dalam ya eh ponakan siapa bang opi duduk duduk neng siapa bang ponakan enggak abang siapa bang opi wah bener-bener luncak ya ini mat duduk mat orang udah kayak gini masa gak kenal sih ini tukang baja ringan ini ponakan gue boleh gak ada kenalan langsung ponakan iya kok ponakannya kemari ada apaan ya begini gue ini mau ajak dia ketemu Pak Abdel mau ada urusan sama Pak Abdel nanti emang ada urusan apaan ya maksudnya ya pajar jadi ini kenalan cuma segitu aja nih enggak emang dari kampung dari mana ke sini mau ngapain kenapa ya mungkin begitu tapi yang penting mau ketemu Pak Abdel dulu mau ketemu dulu intinya ayo 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 bang melon nitip warung ya kalau ada yang beli udah gratisin aja silahkan 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 ayo 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 tapi ini kalau grup lawak bertiga jadi nih ini jadi banyak yang makinan yang gantengnya ada ya kan yang loveable-nya ada ya betul lagi hancur pak abdel pak abdel ya pak abdel kenapa sedih karena lagi gak seneng iya sih biasanya tuh pak abdel ceria banget tuh hari ini sedih iya bapak lagi ngeliatin nilai dari temen-temen kamu kayaknya semuanya banyak yang turun Aci Vicky bahkan Tio Arafah Dede cuma nilai kamu aja yang bagus dan terus meningkat oh no kasihan ya pak siapa temen-temen kita iya makanya kamu sebagai murid yang bapak andalkan bapak banggakan tolong beri motivasi temen-temen kamu juga oke gimana caranya kalau bapak yang kasih tau nanti takutnya bapak dibilang terlalu cerewet gitu kalau kamu yang kasih motivasi mungkin temen-temen kamu jadi mau rajin belajar udah pokoknya bapak tenang aja nanti aku ajak temen-temen yang lain biar rajin belajar bapak udah tenang setelah melihat senyum kamu Amanda makanya bapak jangan sedih lagi ya ya tau seluruh dong pak iya iya permisi ini kenalin halo aku Amanda ini siapa begini pak sebelum saya ngomong bapak jangan liat muka saya iya ini ponakan saya pak ah Pak Opi jangan ngadang-ngadang siapa namanya saya Tasya 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 ini keponakannya Tasya keponakannya bang Opi kosa Tasya jadi keponakan ember dadu eh silahkan duduk dulu pak Tasya boleh duduk lagi main kesini ya jadi begini pak Abel sebelumnya saya sebenarnya saya kalau gak malu sama kumis ini saya udah nangis pak kenapa sih ini ponakan saya di kampung nih ini kan orang susah pak jadi memang di kampung tuh dia nih walau cantik iya memang di kampung gak ada kerjaannya pak kebetulan dia juga memang mau dijodohkan terus dia kayaknya gak suka gitu mau dijodohin maksudnya mau saya saya mohon maaf ya saya belum mau cari saya kupandang sama bapak deh saya kupandang sama bapak maksudnya mau dijodohkan sama laki-laki di kampung oh di kampung ya saya kok jadi kaget silahkan kaget seneng gitu ya pak Tasya mau ngomong iya siapa tau disini ada pekerjaan yang bisa membantu Tasya gitu minta tolong dibantu maksudnya kesini mau iya mau minta pekerjaan pak bagian apa bantu saya pak Tasya bisa ngebantu apa aja pekerjaan apa aja disini tuh pak karena kesian pak orang tuanya gak mau ngerawat pak aduh kasihan banget aku jadi sedih Amanda jangan sedih dong kenapa kalo Amanda sedih bapak jadi ikut hehehe 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 gak pak apa apa ikut apa pak bapak jadi ikut hehehe tapi mohon maaf nih pak opi Tasya ya kalo menerima pegawai ya gak bisa ujuk-ujuk kayak begini karena kan semuanya berhubungan dengan budget dengan seleksi penerimaan pekerja gak bisa tiba-tiba aja langsung maksudnya sekolahan gak punya budget pak hehehe iya emang gak punya budget bukan budget ada tapi kan semuanya udah ada posnya masing-masing saya boleh pikir-pikir dulu gak iya jangan pikir-pikir dong pak abdel please pak abdel ya please ya terima ya pak hehehe pak abdel kasihan dong masa pak abdel degasih terus Amanda terus hehehe pak abdel ayo pak jadi begini aja boleh gak sip bapak minta waktu 2 tahun aja hehehe aku gak lulus pak aku udah kuliah nanti yaudah ini karena pertimbangan kemanusiaan iya pak abdel bapak terima tasnya terima kasih bapak saya seneng banget terima kasih tapi tentu tetap masa percobaan ya oh my god pak abdel best teacher ever hehehe lu gak ada makan emang ya jangan lah mamat juga mat bayarin ya hahaha hahaha dek apa sih duit mamat tinggal segini-segininya dek ini anu banyak banyak ya duit ya udah tolongin lah udah duduk dulu gue mau ngobrol nih bentar aduh hehehe hehehe hahaha lu jangan bikin salah salah kasih tau yang bener makannya gimana ini kan kue dibuka dibuka ini ini hahaha masih salah lu mah amel mat kasih tau mat yang bener ayo mas kan emi 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 se aspects apanya nih ya emi emi tinggal makan hahahaha adulf lu mah an이가 ya lu udah lu Terlalu aneh, tapi ini kalau grup lawak bertiga jadi nih, yang gantengnya ada ya kan, yang loveable nya ada, hancur. Bagus, 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 bagus. Buka dulu lah. Ngomong-ngomong, Tasya memang baik ya. Iya, gak nyangka ya udah gede. Bukan Tasya Kamila bro. Bukan jangan takut akan gelap bukan. Ini ngomongin Tasya, oh Tasya keponakannya Bang Opi. Ini Tasya, Tasya Rosmala. Pekerja keras pak, sekarang itu jadi cleaning service. Iya, makanya Mamat juga kayaknya ini orang gak mungkin jadi keponakannya Bang Opi deh. Iya sih gak percaya juga. Kayaknya Bang Opi tuh sebenernya agensi cleaning service deh. Emang kerjaan ya? Iya, kayak aja deh. Tapi kalau keponakan sama-sama biasanya kan ada mirip-miripnya ya? Iya, gak ada. Sama-sama gue ada mirip-miripnya. Iya, tasnya kumis gak punya. Iya. Opi gak punya. Iya. Makanya rambutnya Tasya mah gondrong. Ya Bang Opi kan botak. Bang Opi botak. Kayaknya mah. Gue ya kita gak percaya kayaknya. Gak mungkin itu. Gak mungkin sih, gue juga gak percaya. Kalau lelit utang sih kayaknya sih paling-paling mungkin. Tasya. Kayaknya Bang Opi tuh agensi orang-orang susah gitu deh. Iya ya. Oh, jadi dia nyari orang-orang susah. Jadi orang-orang susah ayo kerja di kota. Bilang kerja di kafe. Kerja di kafe. Kerja di kantin. Harus sih Bang Opi. Makanya. Kalau kayak gitu azepnya apa sih Mut? Azep. Ehm. Wong kong ini kok dibandingkan jing ke. Amazing voice. Saing saing ke. Ya Mastikan. Udah jokitnya Eh 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 Ta o ya o Aku ya o Ngongsa ku Mencintaimu Aku berharap Engkau mengari Stop! Eh, mending kita ada Alat karaket tau! Alat karaket! Oh boleh? Boleh! Yaudah yuk langsung Coba, coba, coba Cek, cek, wow Cek, cek, oke boleh Wah suaranya bagus Tasha ya Bokyo singa full senyum sayang Berbeda ku semangat Berjuang Ocak diketah Ya Gendang-gendang Ayo kita Hili Rasa pusing Nge-pusing Kedang-dang Ayo kita Hili 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 Oh gitu Tadi diditmu gak gede Kamu apain tadi gini-ginin Dia Kan itu cuman Jogut doang Soalnya dia Jamur Jamur Terus juga kamu ngasih nyawer-nyawer Dia mamat Dia minjem duit mamat Dia tadi minjem Enggak cuman aku ceritain dulu disini sebentar Orang dijelaskan kadi-kadi Ya Tenangin mulu Dede duduk yang baik disini Bercanda mulu Emang gak liat ditarik usinya Masa gak liat sih Kayaknya ngintip Kayaknya udah gini Tadi Enggak bisa dijelasin Nanti dipanggil lagi Ngomong jelasin Jelasin sebentar Ya sebenernya aku tuh sama Tasya gak ada apa-apa Terus kalian tadi Pas tadi disini joget-joget Kalian gak ngasih tau Terus Kenapa dia doang yang pegang-pegang kalian enggak Karena dia yang panjang-panjang-panjang-panjang Iya kita belum Nonmuhrim mohon maaf kita Alah Gue baru tau istilah itu Mamat tadi Tadi mau pegangan cuman Aduh maaf Tasya mamat jaga wudhu gitu Berarti Yang pegang-pegang tadi Inisiatif dia sendiri Iya aku Iya aku Kamu lebih neraka Kamu udah bohong sama aku Mamed kan baik Mamed kasih tau Arafah yang bener Berarti Dede yang caper Tasya gak caper ke cowok-cowok Enggak Jadi gimana yang caper siapa Si dia apa dia Dede Ada 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 Apa Apa itu Rame banget Erek jadana waj Kok tau gak yang belum perang aku ya Sini dulu ini Arafah 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 Lu Gue ada info terbaru di Di kelas di sekolah ini Lu tau bang OP kan Yang kumisnya ada mukanya Kenapa emang si OP kumis Jadi bang OP itu Punya ponakan cakep banget Gue bingung masa ponakan cantik Omnya Aneh pokoknya gak masuk akal Bang OP kumis punya ponakan cantik Wah Itu tidak ada fakta secara genetika Karena kalau ponakan yang cantik gennya juga pasti tidak berjauhan Makanya Bang OP itu kayak susunan golek paling ujung Jadi kalau ini dulu Bisa ibu Gila 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 Wah nyanyinya bagus banget. Tapi kalo sampe, bener-bener ponakannya Bang Opi cantik. Lu sebagai temen gua, gua bersaksi praset Teodomoro. Gua akan menjadikan, Bang Opi adalah paman gua sendiri. Tiba-tiba lu liat aja belum, makanya udah ke warkop kita. Duh tunggu disini, kita ke warkop nungguin dia dateng lewat ayo. Ah, Amit. Kira-kira orangnya kayak apa ya, gua penasaran banget. Gak cakep banget. Kita baik-baikin, kita baik-baikin. Bang Opi! Ah, eh, eh. Apa lu sangka gua arca apa? Eh, eh, lu. Lain kali jangan main seruduk-seruduk aja. Kenapa ya? Ini harus dihormatin. Kenapa ya? Ini petinggi partai, Pak. Ini ada apa, belum pulang lu? Udah belum. Mau nunggu orang disini Bang Opi. Siapa yang lu mau tungguin? Itu yang apa? Tasya. Ya. Mana sih orangnya? Ada, jadi gini. Bang keluarin deh Bang. Bang. Wah, apaan? Sowing-sowing lu. Sembarangan. Del? Eh? Apa? 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 Main dulu. Kasih tau, kasih tau. Begini. Kalau manggil Pak Guru yang sopan. Iya. Jangan dal-del, dal-del lah. Iya. Contoh. Iya, iya. Pak Guru lagi jalan. Begit. Del, Del. Pak, ini. Iya. Jangan begitu. Kita itu harus punya nilai kesantunan. Karena kita cerdas itu karena guru. Iya. Kalau guru lewat, kita gak boleh manggil namanya. Ayo silahkan. Lewat. Lebih gak sopan. Oh no, lebih gak sopan. Minimal menghargai. Saya bukannya gila hormat ya. Tapi namanya di sekolah itu harus ada lah. Tata keramanya. Iya, maaf. Jangan dal-del. Dal-del, swat-swit, swat-swit. Pak. Pak Abdul ada tau kabar terbaru gak? Kabar terbaru. Gak mau ikutan jadi. Apa? Ini pada ngobrolin ponakan saya, Pak. Udah. Gak usah diobrolin kayak gituan. Pulang udah. Kalau udah selesai masih aja di sini. Bapak kok gak pulang? Di sini. Ini saya mau pulang. Kok berhenti? Tadi dipanggil dia. Tapi yang manggil ini. Gak ada. Gak ada yang manggil, Pak. Bapak mau pulang? Iya. Ya Allah, Pak. Bapak orang baik. Bukan pulang. Eh. Bukan pulang goodbye. Ya bukan. Maksudnya Bapak jangan pulang sendiri. Takutnya nanti apa-apa di jalanan lagi banyak masalah. Ya udah kalian. Karena jam pelajaran udah selesai udah pulang. Pak Opi kan masih harus beres-beres. Saya sih emang gak bakal pulang. Saya kan Bapak tau. Tio itu adalah siswa yang berprestasi. Saya mau ngajarin. Adit supaya dia bisa jadi pelajar yang baik. Lupa, Pak. Kerja kelompok dulu. Mau belajar. Apa-apa udah. Assalamualaikum. Hei Bang, gak beli eskrim? Bukan tukang eskrim dong. Bukan tukang eskrim. Mau nawarin cincin. Wah cincin. Bener-bener kira. Saya mau nanya. Cuman kayaknya ini kayaknya Bapak gurunya ya? Iya. Pak Abdul kan? Abdul Abdel. Saya mau nyari perempuan dengan ciri-ciri yang putih. Cantik rambutnya panjang mirip artis luar negeri. Saya juga belum tau siapa. Iya. Nama anda siapa? Pandu. Betul. Yeay. Yeay. Tanya aja biasa. Tanya aja biasa. Tanya aja biasa. Oh iya. Bang. Ya bang. Ada apa? Parkiran di rukun depan rame bang? Sekarang bang. Parkiran ada. Kadang rame, kadang sepi. Cuman ini dapet jaket rosi kan. Kenemu gitu. Mas Pandu ada apa? Coba tolong diulangi ada apa? Saya mencari perempuan yang cantik putih rambut panjang mirip artis luar negeri. Ciri-cirinya memang seperti apa wanita yang kisana cari. Kisana. 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 Memang mukanya jaman kandede sih tapi bukan kisana. Pokoknya cantik putih suaranya bagus. Hah? Iya. Udah yang itu. Kemana? Dia lagi pergi. Neneknya sakit pak. Jadi mungkin dia berapa hari di keluar dulu. Tadi ada mukanya? Engga. Tadi? Engga. Lagi-lagi pergi katanya. Pergi. Mungkin nanti mas Pandu bisa balik besok atau apa-apa gitu. Kalau memang ada perlu. Gini, gini, gini. Tingginya semana? Ntar lama-lama lu gak tampar. Apanya sih. Maafin aku sih. Engga. Aku gak ada apa-apa sama. Makasih ya. Kamu lebarannya berapa tahun sekali sih? Sering amat kayaknya minta maaf. Engga. Kayaknya ketimbang karokean doang bun. Aku tuh gak ada apa-apa. Mungkin itu awal mula. Karokean-karokean berdua. Nanti kan kalian bisa jalan berdua. Apa berdua. Mana mungkin. Aku punya uang dari mana selain dari kamu. Iya. Ya. Getskarokean. Lanjut ke rokan. Tuh. Eh, emang lu kok berbeduk lu. Duh, kamu bukannya bikin baik kan malah. Kamu berat. Kamu berat. Kamu berat. Jadi tuh gak kayak gitu, Kak. Amanda tadi. Amanda tadi kita ngeliat sendiri. Dia itu. Dia itu rambut rambut rambut. Tuh tinggalin. Kalahkan. Males lah. Males lah. Males juga. Tapi tadi kan rame-rame kan. Rame-rame ada Muhammad. Tuh. Gak. Gak berdua. Yang ada di warung kopi. Kejeng di kantin. Itu gue ya. Gak. Kamu jangan pinter ya. Tapi kan gue jadi. Ada itunya. Ada saksi. Ya beneran. Terus tadi tuh pas di kantin juga. Ardith sama Mamet gak ngerangkul. Dia doang nih yang ngerangkul. Nah. Ya karena memang lagunya kan. Senyum sayang. Tapi kenapa rangkul-rangkul kan? Emangnya kenapa? Tadinya menghitung kundak. Wah kalau itu aku gak bisa belain sih, dek. Tadi kamu belain. Gak. 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 Kamu tanya deh sama aku. Seberapa sayang aku ke kamu. Berapa? Kemarin aku mandi hujan. Terus? Hujannya yang masuk angin. Hahaha. Itu. Gak. 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 Tapi kamu. Perasaannya ke Tasya gak ini kan. Gak ada perasaan kan. Gak ada perasaan ke Tasya beneran. Beneran. Kalau sama aku masih ada perasaan kan. Masih lah. Ya udah. Aku gak ada perasaan sih nganatin kamu. Yaudah aku maafin kamu deh. Janji ya jangan terangkel-terangkelan lagi ya. Nah gitu dong. Mbak Ika. Jangan berangkem-berangkem lagi ya. Udah sama maaf. Ya udah. Udah. Tadi gue gue suruh kesini bersihin yang kotor. Nuh. Hahaha. Makan. Bit. Apa? Lu gak usah kotorin sih mah. Makan ya bener. Jangan. Jangan bersihin dia. Jadi. Bersihin kelas. Bersihin. Kita harus bantu temen kita guys. Kenapa? Sini Tasya. Dia mau klasifikasi. 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 Kamu kemarin kenapa? Jadi Tasya itu kemarin ada yang ngejar-ngejar dia. Siapa? Cowok. Ya bener. Bisa diceritain gak? Jadi kita bisa bantu. Yang nyariin aku segini gak tingginya? Apa segini? Hah? Apa segini tingginya? Ya nyari lu di Ausmini. Segini secara penampilan tuh bikin orang sawan lah pokoknya. Iya. Jadi gini kemarin tuh aku dicari-cari kan sama cowok. Ya ciri-cirinya kurang lebih seperti itulah. Seperti mana? Ciri-cirinya susah ya. Segini. Terus sebenernya aku datang kesini tuh aku kabur. Jadi kamu kabur? Kamu gak bisa lihat. Matanya. 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 Gua gak matanya. Oh melarikan diri. Iya. Kenapa? Karena aku sama orang tua di kampung mau dijodohin. Jadi aku kesini minta bantuan ke Bang Opi itu. Terus kamu disini nyari jodoh? Bukan. Tuh liat tuh. Eh lu gak jodohnya dia ya? Baru minta maaf. Aku jodohan. Tuh kasihan kan. Nyebelin dia. Tapi kalian yang disini bisa ngebantu aku gak? Bisa dong. Aku lindungin aku dari cowok itu. Oh ya pasti gak bisa lah. Gak bisa dong. Gak boleh gitu dong. Lu mah jangan kayak gitu. Lu mah nge-gitu. Lu mah nge-gitu gak bantuan. Itu mau urusan batu. Ya kan kita sesama temen. Tapi kasihan juga sih kalau kayak gitu. Kita bantuin aja yuk. Lu Lan. Tasha disini dulu. Gua beli anak-anak di warkop untuk menari caranya. Oke? Tolong ya. Ya udah. Tasha duduk sini aja dulu. Aku gak mau. Udah gak usah disini juga bisa diam. Gak paling repot amat sih. Gak jawab. Biar deket kan gak ngobrol. Enggak biar ngobrol sama kamu. Tapi bisa disitu gak usah dituin. Oh disitu kan susah ngobrolnya. Gimana kamu? Kita mau kan bantuin Tasha? Iya iya. Tolong ya. Pasti-pasti kita bantuin. Jadi kamu mau dijodohin gitu? Iya sama orang tua. Jadi aku dipaksa gitu. Terus aku gak mau jadi aku kabur. Tapi kamu udah punya pacar? Aku belum. Iya. Tuh apa aja. Tuh apa. Tuh apa. Deng. Kamu bikin aku susah banget lo bantuin kamu. Tepan emang kelakuan anak gitu. Iya kamu mah seringgunya udah terang-terangan sih. Gak sadar diri sama muka. Tersesok. 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 Kamu mau gak di make over? Boleh pokoknya bantuin sekiranya aku gak dikenalin sama dia gitu. Tersesoknya jandiri bulu. Eh dede so sweet. Wah so sweet banget. Ya udah, dia bukan orang tua yang harus dikasih tempat duduk. Tidak, kamu juga duduk. Kamu juga duduk udah. Nur kamu gak mau ikut bantuin. Ya gak usah. Kan kalian juga udah ngebantuinnya sok. Ya tolongin lah Nur. Kamu kan ngain urusan orang. Itu ngurusan dia sama kalian. Kalian yang mau ngebantu. Alu gak suka kali sama Tasia ada disini. soalnya kita juga nggak ada yang bisa makeover-makeover itu kan yang ada ide yang lain nggak? emang Tessnya caper emangnya di sini enggak kan ya? aku nggak caper kan kemarin Kak Dede yang udah ngedeket-ngedeketin aku. Rame banget man ya. Rek jadana woy. Kok tau ya belum pernah aku ya? Sini dulu ini. Udah pas belok blast on-nya? Udah, udah pas. Tapi sorry deh kayaknya alisnya tuh deh. Kita harus bikin strategi agar semuanya bisa berjalan baik. Betul. Maimat. Maimat. Mamat. Mamat-mamat aja. Mamat kamu nanti harus bener-bener bisa memperhatikan kondisi ini agar tetap aman. Ya. Mamat pokoknya di depan nanti kasih kode. Mana kodenya? Kalau ada orang. Ya kamu kira-kira apa? Gonggong bisa nggak gonggong? Gonggong? Iya. Gonggong. Apa siul atau apa bisa? Coba kayak gonggong ya. Iya. Gonggong. Eh. Itu kambing. Gamping nggak gonggong. Itu kambing. Nah coba gonggong yang bener. Lagi. 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 Gingit, gigit, gigit. Cocok ya? Siul aja. Kurang enak ya? Siul aja siul, siul. Siul aja coba, cepet. Cepet-cepet sampai tiga kali. Gitu. Ini Amanda lagi gantiin tasnya ganti baju. Jadi sembari nunggu kita harus udah siap-siap. Kita lo stemberry warung. Jaga depan. Ya. Ingat Mamat tugasnya. Melihat kalau ada guru Mamat Siul. Iya. Tiga kali. Jaga pintu. Oke. Kamu siap ya untuk melayani makanan yang baik. Loh. Lu ngapain? Aku tugasnya menjaga hati Amanda biar nggak ada yang masuk orang lain. Jaga masuk hati Amanda. Emang hati Amanda, mal. Gampang dimasukin. Kedahin jalanin-jalanin semuanya. Lu di kaca, gue di sini. Ada orang nggak, Mamat? Beda bukan begitu. Biar latihan. Lu nggak siul lu. Iya kan kalau ada orang. Ada orang. Ada orang. Mat ada orang. Latihan, Mamat latihan dulu. Udah mulai, udah mulai. Udah. Udah tadi latihan, Mak. Latihan kan udah pas duduk. Udah cepetan, cepetan. Cepetan. Jalanin semuanya. Ada orang. Ada orang, Mat. Ada orang. Mat. Ada orang. Ada orang. Ada burung. Ya kalau ada orang doang. Kalau ada panggu. Ya iya iya. Ada orang. Mat. Mat ada orang. Dual kue putu depan. Bukan Mamat kalau yang itu, Mak. Ya bukan. Tapi kalau ada guru atau ada apapun langsung. Kasih tau. Iya. Emang lagi ganti bajunya di mana sih, Dit? Tau. Amanda buruan. Ganti baju udah kayak mau akad nikah. Lama banget. Dia katanya mau itu dibikin cantik. Di service over apa? Service over apaan lo? Yang dulu takis. Yang dulu takis. Apa namanya? Make over. Make over. Service over. Oh, dia nyaru supaya gak ketau nama papel. Gitu. Amat. Jaga yang bener. Siapa? Oh, aman, aman, aman. Aman, aman dah. Aman, aman. Bukan aman. Amanda. Cowok-cowok, lihat deh. Gimana beda gak? Bila kak. Wow. Ini udah pake serangkap Amanda. Jadi kerudungan. Bukan. Bukan aku, aman. Bukan aku, aman. Ini punya nya Amanda? Iya. Pas kan? Badan ini emang satu ukuran? Iya. Satu ukuran. Satu ukuran. Lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Udah biar makin beda di make up-in aja cepet. Oh iya, make up-nya tadi kamu udah bawa nih, Amanda. Aku udah bawa di sini. Eh, kita berdua makeup-innya ya. Kan kamu anak ***. Emang bisa? Bisa. Pakein aksesoris. Tuh, aku udah bawa. Oh lengkap ya? Lipstick biar ingin. Ini sekolahnya bawa make up gitu ya? Iya. Mana? Lipstick ke mana? Yaudah, oke. Kita pake tato-tatuan komeng aja. Eh, aku bawa bando deh kayaknya, Pak. Mana? Ini aku cari. Kamu pakein lipstick dulu. Coba aku pakein lipstick ya. Enggak bener ini, pakein aksesoris biar Pak Updel itu gak nyangka gitu. Eh, ngadep sini dong aku biar liat. Ya, adep situ tuh dari depan tuh. Dari depan. Dari depan aku pengen liat. Mana dari depan? Amanda apa jualan kue? Nah. Nih, Amanda jualan kue ada yang mau beli gak? Kok bisa ada disono? Eh, Tasya, Tasya jualan kue. Nih, ini bando-nya cantik. Oh, bando yang mana? Ini apa? Ih, kayaknya di sini Arapah gak guna-guna banget ya? Gak mana? Kayaknya Amanda doang. Coba, coba, coba. Ini gua lagi liat. Ih, bagus banget bando-nya. Kayak pete bakar ya. Tapi iya. Pake gelang, pake gelang. Bando-nya kayak pete bakar. Udah pas belum blush on-nya? Udah, udah pas. Tapi sorry deh, kayaknya alisnya tuh deh. Oh my God. Emang kenapa? Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Itu alisnya dipanjangin sebelah sini kayak kurang presisi loh. Aku kayak kurang akurat ya. Iya. Coba, Amanda. Mama coba, emang bisa? Oh, ini nih nih. Ini nih, pakai ini. Nah, udah-udah yuk. Daripada kita. Ntar keburu orangnya dateng. Iya, sekarang kita pergi ke kelas yuk. Masuk kelas. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk ada yang jajan nih jadi ini. Pak Opi. Ya, Pak Abdel. Gimana perkembangan sekolah ini? Oh, kalau saya sih. Soal disiplin, Bapak jangan ngeraguin saya. Siapa yang suka nyelipin? Disiplin. Oh, disiplin. Suka nyelipin. Saya pikir saya diselepiin. Disiplin. 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 Saya, Pak, kalau udah ngebilangin anak-anak. Semua anak-anak nurut, Pak. Biar model saya begini. Oh, mungkin karena memang wibawanya ada gitu. Wibawanya ada, Pak. Saya. Bapak tahu ayam. Ayam tahu? Ayam kalau saya gesu. Kagetin. Jadi kemoceng. Wih. Saya. Contok langsung. Saya wibawa, Pak. Selama saya ngomong, saya jelasin. Anak-anak sekarang nggak pernah ada yang telat. Oh. Jadi kalau udah bel berbunyi, kunci? Kunci aja saya. Disiplin saya. Ya, ya, ya. Bel, saya kunci. Siapa aja yang telat, nggak boleh masuk. Kayak sekarang nih? Iya. Udah bel? Udah bel. Berarti udah dikunci? Udah dikunci. Nggak ada yang telat? Nggak ada yang telat. Nah, Nur. Eh, eh, eh. Puntan. Sini dulu. Sini dulu. Kopi. Apa? Disiplin apa? Kalau udah bel apa? Nggak ada yang masuk. Ini apa? Ya pada, ya. Saya nggak bisa bilangin dia orang dia telat. Bagaimana? Emang Bapak bisa ngeliat aku? Waktu saya bilangin anak-anak nggak ada Nur. Iya. Jadi dia belum tahu. Naun-nya naun. Begini. Kamu kan telat? Iya. Pak Upi bilang sekarang sudah tidak ada yang telat. Ternyata baru aja dia omongin. Kamu mau masuk lewat mana? Masuk lewat tanah. Hehehe. Kan ke sini Bapak biasa. Yang lewat tanah itu bukan orang tapi terenggiling. Hehehe. Lewat tanah. Lewat mana? Jujur aja. Lewat sini. Enggak tadi masuk pintu gerbang. Lewat gerbang. Berarti nggak dikunci sama Pak? Emang udah dikunci gitu? Saya udah gembok. Berarti Pak Upi lalai. Pak Upi lalai dalam tugas terus. Soalan-soalan mau minta naik gaji. Ya besok-besok jangan begitu. Hei Nur Aini. Hei Nur Aini. Nur apa namanya? Nur Gemilang. Oh apa? Gemilang. Oh Gemilang. Besok-besok nggak boleh telat-telat dong Nur. Kan telatnya sedikit Bapak cuma 10 menit. Telat sedikit telat lama itu sama aja namanya telat. Iya. Jangan kunci deh. Iya iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada lagi yang masuk. Gimana Pak? Mas Pandu. Masuk luat mana? Lewat sini. Gerbang. Enggak dikunci. Enggak dikunci. Kalau saya lihat nih orang emang nggak disiplin Pak. Kenapa? Nggak pernah bayar token kayaknya. Karena? Gelap. Tidak. 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 Tidak opi. Tidak opi. Tidak opi jangan mengadaikan pembicaraan ya. Ini masalah kunci, gerbang. Iya iya. Masuk lewat mana? Gerbang. Tidak dikunci? Tidak dikunci sama sekali. Saya perasaan saya kunci. Perasaan. Kunci tuh pakai anak kunci bukan pakai perasaan. Kalau itu suatu kelalaian saya, saya minta maaf. Iya iya iya. Yaudah kita urusin. Kepari etasaha boleh masuk gitu nggak pakai seragam? Ini bukan murid. Bukan murid. Sebelumnya saya tanya dulu ya. Iya. Siapa namanya? Pandu. Ini pakai minyak rambut ya? Ini jelas. Mahal ya. Saya kirain pakai lem besi lho Pak. Hahahaha. Tidak. Hari hirik ngisi acara merennya. Acara apa sih Nur? Itu baju udah mewah. Ini bukan mau ngisi acara, dia nyari saudaranya yang ada di sini. Iya. Oke. Masuk kan hari ini? Enggak. Enggak ada. Kok baru kerja udah nggak masuk sih? Dia tuh kemarin neneknya sakit. Iya. Sekarang dia ada urusan apa saya nggak ngerti. Pokoknya urusan keluarga katanya. Neneknya sembuh? Neneknya udah sembuh. Cuma ada urusan keluarga lagi. Kamu nyari sahab banget sih. Nyari si itu, siapa Pak? Siapa? Nyari siapa namanya? Tasya. Tasya. Iya. Ini kamu siapa? Ini keluarganya tuh hubungan keluarganya apa? Deket banget saya. Iya apa? Jadi jujurnya saya tuh calon suaminya Tasya. Epa. Saya calon suaminya. Kalo dia jadi nikah sama Tasya, bapak yakin nggak ada yang kondangan? Paya kan si Tasya. Dia kan juga punya kerabat Mas. Walaupun... Pasti... Pasti nggak ada yang mau dateng Pak. Ya itu sih tercerah ya. Tapi bener kamu calon... Saya calonnya Tasya dari kampung. Hei, hei. Tuh kenapa lu ini telat? Hei, telat semua sini. Sini semua. Hei, kamu mau kemana Arnit? Sini semua. Kamu pada telat? Kenapa pada telat? Ini mau ngomong-ngomong ini siapa kamu? Loh? Ini kan murid yang waktu itu lagi sakit Pak. Iya. Murid baru, murid baru. Murid lama ini Pak. Murid lama yang waktu itu. Cuman dia jarang dateng Pak. Masa ada murid jarang dateng sih? Iya. Siapa kelas berapa? Kelas berapa? Kelas zaman amat. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 10? 11. Dia harusnya kelas 11. Cuman nggak naik Pak. Jadi kelas 10. Namanya? Sasa. Cuman saya ingat-ingat dulu siapa? Sasa. Kelas berapa? 10. 10. 10 apa? 10 A. Sebentar ya. Ini banyak banget masalah nih. Masalah kalian telat belum? Sekarang nih kita selesaiin dulu masalahnya Mas Pandu. Iya. Gimana? Ya saya sih kesini, katanya sih lagi di sini. Perempuan yang saya cari. Gimana? Katanya lagi di sini. Iya bener dong. Saya di sini katanya lagi di sini. Apanya? Si perempuan. Yang dicari. Siapa namanya? Tasya. Tasya. Iya. Saya cari Tasya. Emang kamu mau sama Tasya udah nyiapin segala sesuatu? Tidak ada sesuatu rumah mobil di 10 ribu tadi kan? Buat apa tuh rumah mobil? Buat apa? Buat kita berkeluarga nanti. Waduh. Kamu jadi udah nyiapin semuanya? Udah dong. Mobil udah? Rumah udah? Udah. Orang kaya ya? Orang kaya. Kok bisa? Kok gini sih? Lebih kaya orang sih. Berarti Bung Ners ya? Berarti kamu orang kaya. Tasya kamu gak mau sama dia. Eh. Eh. Kamu bilang. Tasha. Sasya kamu. Sasya nih. Kalau dia gak mau sama aku aja mau gak? Gimana? Aduh. Emang seleranya yang kayak begini ya? Dari kemarin. Dari kacau Dari. Amin. 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 Dari harapan. Engkau sahabatku. Karena engkau. Ini kan yang terbaik untukku. Engkau sahabatku. Karena engkau. Ingatkan saat selang langkahku. Sahabat. Kita bisa meraih semua. Menyingkirkan semua. Menyingkirkan semua celah. Sahabat terbaik. Meningkirkan prestasimu. Meningkirkan prestasimu. Engkau sahabatku. Engkau sahabatku. Karena engkau. Inginkan yang terbaik.